Kita juga tahu, seorang Menteri sekarang ini, Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby. SBE, ada Menteri Aktif Desak Demokrat berkoalisi dengan PKS dan PPP, sepengetahuan Pak Lurah. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebut ada Menteri Aktif dari Kabinet Indonesia Maju di Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang mendesak agar Demokrat berkoalisi dengan PKS dan PPP. SBE mengungkapkan desakan ini disebut oleh Menteri Aktif tersebut sudah sepengetahuan Pak Lurah. SBE mengatakan bahwa ada sosok, mastermind, atau dalang yang mengendalikan terkait koalisi partai politik, parpol, dan pasangan capres-cawapres yang bakal maju di Pilpres 2024 mendatang. Namun, SBE mengungkapkan tidak tahu siapa sosok, mastermind, yang dimaksud tersebut. Kita juga tahu, seorang Menteri sekarang ini, Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi. Secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan, mengajak, membentuk koalisi yang baru. Koalisi, nas ulangi, koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, ini syatip ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata Sang Menteri. Bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan, kita tertarik, saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capreh dan Cawabres, katanya ada mastermindnya, saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Informasi. Saya masih bisa bicara lebih banyak lagi sebetulnya tentang sesuatu yang menurut saya mengandungi keganjilan, keanehan, yang tidak wajar gitu ya. Tapi lebih baik saya berhenti di sini untuk mengupas tentang what's really happening in this country, termasuk informasi tadi. Karena saya yakin pada saatnya nanti, semua yang sekarang menjadi pergunjingan, spekulasi, samar-samar, tidak terang, pada saatnya nanti, semuanya akan terang-penderang di hadapan rakyat Indonesia.